Ya Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saluddin Uno mendekankan pentingnya peran santri dalam mengoptimalkan ekonomi kreatif di Indonesia lewat digital di mana santri harus siap go digital untuk bisa bersaing demi menciptakan lapangan kerja baru. Era digital saat ini menuntut semua kalangan untuk bisa bertahan dalam segala hal tak terkecuali bagi para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren. Menjadi santri tidak menghalangi untuk terus berkarya dan berkreasi. Santri harus memaksimalkan potensi digital untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Menparek Rav Sandiaga Uno saat mengisi pelatihan santripreneur Go Digital di Yayasan Ikrok Bekasi, Jawa Barat. Di Yayasan Ikrok Bekasi ini telah menghasilkan talenta digital ekonomi kreatif ahdi hari ini yang konten-konten yang dia produksi itu sudah sampai ke Malaysia, ke Korea juga. Dan kita ingin lebih banyak dari kalangan santri-santri ini menjadi pelaku dan penggerak ekonomi kreatif. Sementara itu di Jawa Tengah, Menparek Rav Sandiaga Uno juga menghadiri pelatihan santripreneur Go Digital di pondok pesantren Raudatut Tulap di Kecamatan Tempuran Magelang. Sandi mengajak para santri untuk mampu beradaptasi dan berkolaborasi serta memaksimalkan potensi digital untuk menciptakan lapangan kerja. Tim Liputan Ainews melaporkan.